Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sungguh satu hal yang sangat luar biasa, hari-hari ini kita melihat bagaimana doa-doa kita puluhan tahun sedang dijawab oleh Tuhan. Haleluya, kehadiran rumah doa ini adalah salah satu wujud nyata dari apa yang dijanjikan Tuhan betul-betul terjadi di akhir zaman. Selama dua bulan sudah tinggal di sini, saya setiap hari berdoa bersama dengan teman-teman yang ada di wilayah Wisma, Papua Olam di sini, kebanyakan mereka adalah masih orang-orang suku Lani ya, di lingkungan di sini banyak orang suku Lani tinggal. Sehingga dalam jam-jam doa kita mereka banyak terlibat, setiap hari jam 4 pagi berdoa bersama-sama. Namun apa yang kami saksikan di sini adalah betapa surprise, betapa luar biasanya dahsyat karena kami menemukan ada satu rahasia bagaimana gereja bisa berkemenangan. Sebagai pendoa kami sudah pergi ke kota-kota di seluruh Indonesia, ke 12 kantong Kristen, bolak-balik mondar-mandir, mondar-mandir, ke Nias, ke Mentawai, ke wilayah Sumatera Utara tentunya, Toraja, Palu, Tentena, Manado, NTT itu, Ambon sudah keliling-keliling dan sharing dan berdoa minta agar kelompok-kelompok doa dibangun di sana, minta agar ada menara-menara doa dibangun di sana, berdoa terus, dulu juga ikut bersama dengan Ibu Suset juga di zaman kami bekerja melayani di yayasannya Pak Yunis. Mulai dari saat itu, terus untuk saya pribadi melihat agak sedikit frustasi ya, kenapa kok suku-suku kita, kantong-kantong Kristen, kehidupannya kita sudah tahu semuanya. Harusnya yang terjadi adalah di situ muncul terang, di situ kebenaran ada, di situ kerajaan Allah ditegakkan, karena Injil ada di sana, karena ada salib yang sudah hidup dan bertumbuh di sana. Namun kita lihat semuanya apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya rindu juga ingin membagikan, karena ketika saya cerita ini kepada Pak Iman Santoso, Pak Iman bilang, waduh ini harus disaksikan, ini harus disampaikan, ini harus di-share kepada kota-kota. Yaitu apa Bapak Ibu, satu kali saya sedang berdoa dengan teman-teman, mama-mama dari Sukulani, saya ini merasa gini, sudah sekian lama saya ada di sini berdoa bersama-sama, masih doa-doa yang boleh kita bilang, ya doakan Tuhu Kristus, doakan anak muda, empat generasi bangkit dan sebagainya, kayaknya sudah tiba waktunya bikin spiritual mapping. Jadi karena itu saya tanya pelan-pelan ya, kepada mama-mama di sekitar saya, di sini boleh tahu enggak, dalam kehidupan masyarakat adat budaya Lani, ada enggak cara hidup lain selain yang sesuai Alkitab, yaitu mereka masih gedukun, apa-apa masih pegang opo-opo, mereka masih nyembah-nyembah, atau melakukan ritual-ritual pada umumnya terjadi di 12 kantong Kristen. Mereka bilang, tidak ada, aduh mungkin mereka tidak mengerti bahasa saya, saya ulang sekali lagi, mereka bilang, tidak ada, sudah dibakar, sudah dikubur, aduh sudah dibakar, sudah dikubur, itu memang biasa terjadi kalau kita sedang melayani keluarga-keluarga Kristen, satu orang keluarga, satu orang keluarga ada masalah, lalu kita adakan counseling ya, kita lakukan penelusuran, oh ternyata masih melakukan penyembahan kepada nenek yang moyang leluhur, lalu dilakukanlah pentahiran, kita kumpulkan barang-barang tumpas, dibakar, atau dibuang, dikubur dan sebagainya. Biasanya itu dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil atau satu keluarga, saya tanya untuk sukunya, mereka jawab begitu, saya panggil satu lagi, tolong terangkan pertanyaan saya ini kepada mamah ini, kayaknya mungkin kurang jelaskah pertanyaan saya, karena jawaban itu bagi saya aneh, ada ya satu suku, kumpulin semua barang-barang peninggalan nenek moyang leluhur, kemudian dibakar dan dikubur. Ternyata ketika kemudian saya tanya Pak Lipius, memang begitu? Wow, dasyat banget. Bapak Ibu, saya mengenal Pak Lipius waktu saya masih dengan Pak Iman di TCI. Mereka meeting bersama, lalu saya dengerin cerita Pak Lipius, sedang mendirikan rumah doa, masih bangunan kayak mungkin rencana pembangunan ya. Mereka doa puasa, Esther, tiga hari tidak makan, tidak minum. Saya pendoa dengarnya gini, aduh itu biasanya sih kebiasaan pendoa, pemimpin melakukannya juga kah? Wow, dasyat nih gereja ini. Saya simpan dalam hati. Lalu ketika sampai di sini, ada tradisi yang sudah dipertahankan dan sudah dibangun belasan tahun. Tiap awal bulan, doa puasa Esther tidak pernah absen sampai sekarang. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu saya takjub. Kenapa itu salah satu, ini pribadi ya. Salah satu alasan saya waktunya untuk kayaknya mau tinggal di sana. Kenapa? Doa dan puasa adalah kunci terobosan doa-doa yang ekstraordinasi, yang spektakuler. Saya menemukan ini dibangun oleh para pemimpin. Dan mereka berdoa waktu itu seluruh, dibilang seluruh ya. Waktu pas kami datang di Februari lalu, itu hadir lintas gereja denominasi. Yang hadir di situ berdoa puasa, Esther tiga hari, no food, no drink. Itu para pemimpin gereja. Saya melihat ini takjub ya. Ini kayaknya mungkin sudah awal daripada kegerakan itu. Ya Bapak Ibu. Ditambah dengan cerita yang tadi saya sampaikan. Lalu akhirnya diteguhkan dengan saya nih diam-diam mau cari ceritanya terus. Saya undanglah Pak Frank, itulah alasan saya Pak Ripius mengundang Pak Frank untuk bikin dari Australia penginjil yang datang ke Sukulangi. Masih hidup orangnya. Jadi saya minta, Pak Frank nanti tolong di dalam sesi, kami setiap sore ada doa untuk Papua ya. Jadi di situ saya minta, Pak Frank ceritakan penginjilan ke Sukulani, kami pengen dengar. Dalam sesinya Pak Frank bercerita. Ketika dia berdoa untuk suku ini, Tuhan taruh layani dulu kepala suku. Kepala suku ini orang kunci di dalam setiap suku. Dan ketika dia mendarat di pegunungan Tolikara untuk Sukulani. Sukulani orang Lani itu kayaknya gak bisa bilang D kali ya. Mereka tuh Sukudani. Kita di luar dengar mereka Sukudani, tapi di sini Sukulani. Saya pikir dulu suku yang berbedakah? Ternyata itu Sukudani. Dan yang disasar oleh penginjil itu adalah kepala sukunya yang adalah juga panglima perang Sukudani. Jago berperang, berkasa ya. Sukudani dalam cerita-cerita kita dengar mereka kuat dalam berperang. Dan orang ini namanya Bapak Gembiri Biniluk. Orang tua kandung dari Bapak Lipius Biniluk. Jadi Pak Frank bercerita ketika dia mendarat lalu kemudian cari sesuai tuntunan roh kudus. Kepala suku ditunjukkanlah oleh masyarakat itu kepala suku. Lalu dia datangi kepala suku hanya tepok bahunya Bapak Ibu. Orang ini langsung ikut penginjil dan terima Tuhan Yesus. Dan sangat radikal. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus itu totalitas Bapak Ibu. Dia panglima perang. Ketika mendengar ada panglima perang yang sejati. Amen. Haleluya. Tuhan yang jaya perkasa dalam peperangan. Dialah Raja Kemuliaan. Saya pikir pantas nyarinya panglima perang. Dia adalah panglima perang kita. Amen. Lalu ini bahasa mendoa ya. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Pak Gembiri Biniluk adalah mengumpulkan seluruh sukunya. Para pemimpin adat, para tokoh-tokoh masyarakat di sana. Untuk mereka semuanya kumpulkan semua warisan nenek moyang leluhur. Ada jimat-jimat, opo-opo, semua penyembahan berhala. Kumpulkan. Dia yang komando, para pemimpin suku Daniel lakukan. Dibakar dan dikubur. Haleluya. Saya mendengar cerita ini, wah. Dibakar dan dikubur. Lalu sejak saat itu mereka hanya punya satu pedoman hitub. Tidak ada lagi yang lama. Sudah dibakar dan sudah dikubur. Berarti cerita mama-mama itu benar. Pak Frank yang cerita baru saya percaya. Saya pikir ini ada salah cerita. Ada salah kayak nafsir gitu ya. Tapi ternyata Pak Frank cerita secara runut itu benar sekali. Lalu dikatakan kalau masih ada anggota kelompok suku yang kayak masih mendua hati. Kayak masih belum nurut. Orangnya tidak ke gereja. Ini orang sembunyi di mana? Dikejar rame-rame. Sampai ke hutan sekalipun. Ditangkap, digotong. Dimasukkan ke dalam gereja. Di tengah gereja disuruh terima Yesus. Dan kalau ada yang masih membangkang. Dibunuh. Kata Pak Frank. Jadi tidak ada orang suku Dhani yang tidak ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sejak saat itu mereka hanya hidup oleh roh kudus. Ini Pak Frank sekali waktu harus bercerita nih. Di depan kita semua suku-suku yang ada di Indonesia. Ketika Injil datang. Tuhan maunya yang lama berlalu yang baru sudah datang. Tuhan adalah hukum. Tuhan tidak mau ada hukum yang lain. Dialah hukum itu sendiri. Jadi Alkitab ini akan menjadi hukum. Gaya hidup orang percaya. Itu maunya Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu. Saat itu kata Pak Frank. Mereka penuh roh kudus. Mereka selalu dilawat oleh Tuhan. Dari yang pertemuan-pertemuan mereka revival terjadi. Mereka berbahasa-bahasa yang baru. Mereka bahasa baru. Jangan bilang suku Dhani tidak berbahasa roh. Mereka sangat berbahasa roh. Tapi hanya menggunakannya ketika betul-betul roh ada. Saya sudah habis waktunya. Masih boleh sedikit. Boleh sedikit. Saya usahakan sependek-pendeknya. Karena ini kesaksian. Satu dua menit lagi. Kita para pendoa di sini. Frustasi menghadapi suku kita yang lain. Yang kita lihat masih pegang yang lain. Tapi suku Dhani ketika mereka secara radikal ikut Tuhan Yesus. Melalui pemimpinnya yang punya otoritas. Sejak mereka percaya Yesus otoritas rohani ada di tangan para pemimpin. Lalu menggunakan kuasa dan otoritas itu. Digunakan Bapak Ibu. Tidak boleh. Tidak ada kompromi. Dibunuh. Itu di suku Dhani. Ini di suku Dhani. Saya ceritapun sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh penginjilnya. Masih hidup. Dan sejak saat itu. Mereka hatinya hanya untuk Tuhan. Muji menyembah doa. Muji menyembah nginjil. Muji menyembah Tuhan nginjil. Lalu mereka mulai pergi ke suku Yali. Mereka pergi ke suku-suku yang lain. Ke Membramo. Kemana. Kesini semuanya. Keseluruh tanah Papua. Nginjil. 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 Hari-harinya hanya doa dan puasa. Tidak heran di gunung itu. Rumah doa berdiri sekian banyak itu. Haleluya. Hanya oleh karena roh kudus. Kita sanggup memelihara jam doa kita. Hanya oleh roh kudus. Kita sanggup memelihara hati berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dan mengeritakan injil. Tanpa itu. Tidak mungkin. Karena itu saya percaya. Ketika Tuhan berjanji. Yesaya 46 ayat 11. Burung buas dari timur. Dan orangnya. Akanku pakai. Untuk menjadi pelaksana firman. Aku sudah mengatakannya. Aku pasti melaksunkannya. Aku sudah merencanakannya. Pasti akan melakukannya. Saya percaya. Ketika ada nubuatan di akhir zaman. Tuhan akan kembali dari timur. Tuhan yang janji. Tuhan yang genapi. Ada suku yang sanggup menerima janji Tuhan. Dan karena itu. Percaya. Bahwa firman. Sedang membela firmannya. Firman yang sedang membela firmannya. Kalau saya lihat kesaksian daripada Pak Lipius. Tidak pernah mereka terlalu kayak mana. Dengan jaringan. Tidak pernah mereka terlalu kayak mana. Untuk gerakan doa. Pak kok ini tidak disaksikan. Ini kunci. Semua suku harus tahu ini. Kita sudah jatuh bangun layan ini. Selayani mentawai. Layani NTT. Ketika masih kompromi. Tidak mungkin. Kita tahu tidak mungkin. Hanya mesbah. Yang sanggup mentransformasi. Dan haleluya. Ketika di tengah kayak. Ada keharapan buat kami. Ada suku-suku kami. Yang akan secara totalitas. Tuhan sudah lakukan 30 tahun yang lalu. Di pegunungan. Di tempat yang paling tinggi. Di jantung Papua. Itulah suku Dhani. Ada di sana Bapak Ibu. Disitulah jantung Papua. Dan hari-hari ini. Dari gunung-gunung. Tuhan bawa orang ke gunungnya yang kudus. Amin. Dari gunung sedang turun ke lembah. Disini lembah siklop. Pintu gerbang sentani. Pintu gerbang Papua. Saya itu orang pendoa melihat. Wow. Ini gunung apa? Ini siklop. Wow. Ini lembah siklop. Saya ingat. Ketika umat Tuhan. Memuji menyembah. Di lembah Yosafat. Waktu itu Tuhan yang berperang. Maka itu mari sama-sama. Di lembah siklop. Atau ya di daerah dari gunung sana. Ketika umat Tuhan berkumpul disini. Ini akan menjadi satu arena peperangan. Di mana Tuhan yang akan menangkan. Jadi kesaksian ini Bapak Ibu. Saya rindu. Saya bilang. Kami akan bagikan ini kepada pendoa-pendoa seluruh Indonesia. Agar di suku-suku di mana mereka ditaruh Tuhan. Berdoa. 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 Agar ada pemimpin suku yang radikal. Berani mengaklapkan. Tidak membakar dan mengubur. Semua hal-hal yang lama. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati.